Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walau. Dan semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama ibu adalah ibu Engrifirensia. Saya adalah guru mata pelajaran prakarya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerajinan seran. Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang kerajinan seran, ada baiknya kalian lihat terlebih dahulu, Nina. Apa saja sih contoh-contoh dari kerajinan seran. Nah, di sini kalian lihat ada seorang anak yang membuat sebuah kerajinan yang dari bahan bambu. Nah, di sini anak tersebut ingin membuat sebuah kotak pensil. Nah, tetapi tidak hanya akan dibuat sebagai kotak pensil, ada juga di sini contoh-contohnya misalnya dari rota nih. Nah, ini akan dibuat sebuah kerajinan tas, tempat nasi, dan ada juga tempat wadah isu. Nah, dan di sini bisa kalian lihat bahwa kerajinan seran berarti apa saja sih, ada apa saja sih. Di sini kalian bisa lihat dulu nih contoh-contohnya. Nah, selanjutnya baru akan ibu jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita, kita berarti harus mempelajari tentang pengertian bahan serat, serta jenis dan karakteristik bahan serat secara benar, kemudian prinsip bahan serat dan sejarahnya secara benar, kemudian menyebutkan jenis dan karakteristik bahan serat, minimal tiga bahan serat, misalnya dari tubuhan dan hewan secara benar, dan yang terakhir yaitu mengenal karakteristik bahan serat dan mengidentifikasi bahan serat secara teman. Nah, kalau sudah kita mengetahui tujuannya, kita harus mengetahui nih, apa saja sih pengertian serat alam itu. Pengertian serat alam adalah bahan serat, bahan serat yaitu yang berupa suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang mempanjang yang utuh. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada contohnya nih anak-anak, itu ada berupa contoh dari serat tumbuhan. Nah, kalau contoh dari serat tumbuhan, ini bisa kalian lihat yang bentuknya bulat, yang berupa lingkaran ini, nah ini termasuk ke dalam contoh serat dari rotan. Nah, kemudian yang sebelahnya ada juga dari serat dari hewan, yaitu serat dari bahan wool. Kemudian selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Nah, bahan serat alam berasal dari alam dan mudah sekali terurai dalam panah. Nah, dapat digolongkan menjadi tiga nih anak-anak, yaitu serat dari tumbuhan, serat dari hewan, dan juga serat dari mineral. Selanjutnya, yaitu serat dari tumbuhan. Kalau serat dari tumbuhan, itu dibagi menjadi empat, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan yang terakhir serat dari buah. Kalau serat dari biji, itu contohnya misalnya dari, otomatis dari yang diambil itu biji-bijinya tuh anak. Nah, misalnya dari pohon kapas dan kapuk. Yang kedua, yaitu dari batang. Nah, pasti yang diambil adalah batangnya. Contohnya dari pohon anggrek, pohon melinjo, dan beringin. Kemudian yang ketiga, yaitu serat dari daun. Yang pasti sama saja, yang diambil adalah daunnya. Contohnya itu dari daun nanas, daun eceng bondok, dan masih ada juga lainnya. Yang terakhir, yaitu serat dari buah. Sama saja, pasti yang diambil adalah buahnya. Contohnya itu pasti ada buah dari buah apa aja sih? Misalnya sih buah-buah yang bisa dimanfaatkan, misalnya dari buah, apa ya, dari biji-biji buah kelengkeng. Nah, itu juga bisa kita buat jadi kerajinan. Nah, selanjutnya adalah serat dari hewan. Kalau serat dari hewan, itu dibagi jadi dua. Yaitu ada serat dari stafel, dan yang kedua adalah serat dari kilamen. Kalau serat dari stafel, itu merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut sebagai wall. Contohnya nih, kalau wall itu bisa diambil dari hewan domba, hewan unta, dan kelinci, dan siada bayang lainnya. Yang kedua yaitu serat dari filamen. Kalau serat dari filamen, merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari warfa ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah nih, yang merupakan serat lalu dipital menjadi benang. Selanjutnya, karakteristik bahan serat alam. Nah, karakteristik berarti merupakan kita kita harus membedakan nih jenis-jenisnya ini. Ada yang mudah terbakar, ada yang tidak mudah terbakar. Nah, ini bisa kita lihat contohnya ada kapas dan sutra. Kalau kapas, biasanya bahannya itu terasa dingin, kemudian sedikit taku, kemudian mudah kusut, mudah menyerap, kentan jamur, dan yang kayak tadi itu bilang, mudah terbakar. Akan tetapi, kalau sutra itu biasanya lebut, tidak mudah kusut, sangat halus, tahan matahari, dan tidak mudah berjamur. Nah, itulah yang membedakannya antara keduanya, antara sutra dan kapas. Jadi, memiliki perbedaan nih, memiliki kekurangan dan kelebihan. Itulah yang disebut sebagai karakteristik. Selanjutnya, ibu akan memberikan kalian tugas, kalau kalian sudah memahaminya, ibu akan memberikan kalian tugas, tugas kalian yaitu mengobservasi bahan serat yang ada di wilayah kalian, baik itu serat keduahan, maupun serat hewan, berserta dengan manfaatnya. Ini ibu kasih contoh, misalnya, serat umuhan. Serat umuhan, misalnya, kita ambil dari yang ada di lingkungan kita nih, biasanya eseng gondok. Sering kan kalian temuin eseng gondok? Nah, itu biasanya dimanfaatkan. Apa sih? Oh, misalnya, pembuatan tas, itu bisa juga dari eseng gondok. Dan yang kedua, misalnya, dari serat hewan. Contohnya, dari safal tadi, yaitu yang diambil adalah wong, dari domba. Nah, misalnya, kita manfaatkan, ingin kita buat jaket. Bisa juga. Sebenarnya, anak-anak, dalam setiap pembelajaran itu, masih memiliki manfaat dan tujuannya. di mana caranya kita memanfaatkan dan menggunakan apa yang ada di lingkungan kita. Makanya, tujuan kita mempelajari prakarya ini adalah mengasah kreativitas kita untuk menjadi seorang anak yang lebih kreatif lagi. Nah, sampai di sini, sampai di sini, akan Ibu jelaskan tentang kerajinan serat. Semoga, pembelajaran kita dapat kalian terima dan beberapa untuk kita semua. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.